Perserah pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Pali. Kini area di sekitar TKP sudah disteril dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKW SP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan Pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu, ya nggak terlalu main layangan lah. Karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara goangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang. Karena nggak ada lapangan luas juga. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya, saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini anak muda sih jarang naikkan layangan. Jarang anak-anak muda di area luas di sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bel 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini, pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat, menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim Liputan Ainews melaporkan.